Assalamualaikum, welcome to my youtube channel Di video kali ini aku bakalan membuat video unboxing Jadi sebelum ke videonya, tetep aku ngingetin buat yang belum subscribe channel youtube aku Kalian klik dulu ya tombol subscribe di bawah video ini Terus nyalakan loncengnya sebagai turn on notifikasi Oke ya teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing sebuah handphone dari Oppo ya teman-teman Ini Oppo baru ngeluarin tipe baru yaitu K3 Dan aku beli handphone Oppo-nya di online shop ya teman-teman di Shopee Tapi di official oppo.id alamatnya di Shopee Jadi itu tuh kayak officialnya Oppo di Shopee yang terpercaya gitu Jadi aku beli disitu Dan ini barangnya Taraaa Aku beli tanggal 25 Agustus hari Minggu Nyampe di tangan aku 2 hari kemudian ya teman-teman di Bekasi itu nyampe 2 hari Ini barangnya ya teman-teman Masih utuh Sama sekali belum aku buka Dan spesial di video kali ini aku bakal bukanya unboxing Oppo K3 atau K3 ya teman-teman Kayak gini Ini dari JNT-nya Terus ada ini dari Oppo-nya ya teman-teman Jadi disini tuh lampirkan lembar ini jika mengajukan komplain di kalian Jadi lembar ini jangan di Shopee Oke kita bakal langsung aja unboxing boxnya Box Oppo K3-nya Oke aku akan di sebelah sini aja Kayak gunting Samping-sampingnya Lumayan kuat Nih Tampilan utamanya Dibungkus kayak Klasik bubble-bubble gitu ya teman-teman Tapi bukan bubble yang kecil-kecil yang biasa kita beli Apa ini tuh bubble-nya agak lumayan besar Jadi kayak dibalonin gitu Dan ini Oppo K3-nya Langsung aja kita buka Ini yang ngelapisin Oppo K3-nya ya teman-teman Nih Oppo-nya Dusnya lumayan panjang banget ya teman-teman Ini yang kalian bisa lihat Dan ini Dari Oppo official-nya dikasih Kartu smartphone Ada bonus kuota 360 GB Ini bonusnya ya teman-teman Dan ini HP Oppo K3-nya Oke untuk Oppo K3 ini Atau K3 ini Dibanderol dari Dibanderol dari Oppo-nya Atau aku beli di online shop Dari Oppo official-nya itu 3.599.000 ya teman-teman Pertanggal 25 Agustus Oke Jadi kita bakal langsung aja Unboxing dalam Dus K3 ini Kita akan langsung ke videonya Oke Jadi disini itu K3 udah ukuran AMO LED 6,5 inch ya teman-teman Terus pake chipset Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 Udah pake sistem operasi Versi 9.0 Pi Terus udah pake Oppo Color OS 6.0 Pengisian baterainya udah Part charging ya teman-teman Poge 3.0 Terus kayak cuman sejam gitu Nge-charge HP-nya Terus fingerprint-nya udah in display Jadi udah tertanam gitu Di dalam layar Dengan Kamera pop-up selfie Ini HP terbaru Dari Oppo Yang rilis Tanggal 8 Agustus 2019 Ya teman-teman Dusnya Simple banget Di Oppo-nya Ini ada Oppo-nya Logo Oppo-nya Logo Oppo-nya Dan ini Lumayan panjang ya teman-teman Dusnya Terus kita lihat Di balikan belakangnya Ini ya teman-teman Udah bacaan Telepon seluler RAM-nya 6GB Internal-nya 64GB Warnanya putih Mutiara Teman-teman Ini Oke Kayak gini aja ya teman-teman Kita langsung buka aja Dusnya Masih disegel ya teman-teman Buka Pake pisau ya teman-teman Buka Ini ya teman-teman Kita langsung buka aja Di dalam dus K3 ini Nah Ini ya teman-teman Ada Atau aja Kita lihat ya teman-teman Oh ini petunjuk penggunaannya ya teman-teman Oppo Ini Ini Dan ini itu Slot SIM-nya Cuman ada 2 ya teman-teman Jadi gak bisa nambah Micro SD lagi Udah Kayak gitu aja Kita lihat lagi Oh ini ada SeptiGuard-nya Disini Ada Kartu garansinya Oppo ya teman-teman Kalau ada masalah Oke Dan udah ya teman-teman Kosong Oke Kita taruh aja disini Dan ini handphone-nya ya teman-teman Handphone-nya Kayak gini Warnanya putih mutiara ya teman-teman Kayak gini Oke Kita bukanya dulu Dalam dusnya Kita taruh aja Ini tadi kurang Dan ini ya teman-teman Handphone-nya Kita lihat Kayak gini Ginger Print location Warnanya warna putih mutiara Oppo Kita Unboxing dulu Dalam Dusnya Kita lihat Kalau disini ada Case-nya ya teman-teman Case Oppo-nya Kayak gini Kita buka Case-nya ada Smooth-smove black gitu ya teman-teman Ini buat ini Dan ini tuh Case-nya agak lumayan keras Jadi bukan yang bening Yang soft terus Yang lentur itu Elastin Enggak ini agak keras ya teman-teman Case-nya Oke Kita taruh dulu Sini Taruh dulu Terus Disini ada Chargernya ya teman-teman Chargernya Kayak gini Chargernya itu Outputnya 5V Dan 4A Dan 4A ya teman-teman Jadi kecepatannya itu Maksimal 20W Chargernya Terus disini ada Kabel datanya ya teman-teman Kita buka Kita lihat Nih Kabel datanya udah Tipsy ya teman-teman Udah tipe C Udah yang paling terbaru Terus Disini ada Ini Sim injectornya ya teman-teman Ini Sim injectornya Oke Kita langsung aja Lihat handphonenya ya teman-teman Nih Ini handphonenya ya teman-teman Kita langsung buka aja Lihat handphonenya Ini Handphonenya Warna putih mutiara Jadi dominasinya Warna putih Tapi ada gradasi warna ungu Sama pink gitu ya teman-teman Terus Disini ada Tombol Powernya Terus disini ada volume Disamping kiri Di atas ada kamera 16 megapiksel Ini juga kamera belakangnya 16 megapiksel juga Dan Kamera ini ada Bacaan kecil itu Frontnya 7 7 titik 1 1,7 megapiksel ya teman-teman Oke kita akan lihat Ininya ya teman-teman Bener tidak Kalau Popo gak ada Gak ada Micro SD nya Bener ya teman-teman Jadi ini cuman SIM card Nano aja 2 Oke kita langsung Nyalain aja Tombol powernya Oke Popo Ini ya teman-teman Oke Ini langsung aja Ke Seret Indonesia Next Terus di Indonesia Next Oke skip Oke Service nya Terus kita accept aja Oke Langsung Lock screen Password Atau fingerprint ya teman-teman Setting aja Password nya Minta 1,2,3 3,3,3,3 2,3,3,3,3,3 Nah dia langsung Minta Buat kita Nge-sap pinjar Sampai memenuhi No Aduh Gak sampai Kebentuk nih sampai full baru oke ke bawahnya oh harus sampai jempolnya keisi semua ya sama oke 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 import data oh mail aja oke kok minta install ya skip aja install kan belum ada itunya ya ini apa skip aja skip aja welcome nih yeeeh pakai color OS 6 ya teman-teman disini udah pakai color 6 start oke ini ya teman-teman tampilan dari Oppo K3 kita lihat kameranya oke nah ini ya teman-teman kameranya nah kayak gini nah dia lembut banget keluar kameranya oke kayak gini ya teman-teman tampilannya ini ada buat charge-an tipe C speaker power ini kamera dan ini volume oke dan ini tuh HP Oppo dengan HP Realme X itu sama ya teman-teman malah ada ada konten yang nginihin speed testnya masih menang Oppo K3 ini oke sekian teman-teman review dari bye